Zubaida Ruhunusa terdakwa pemilik Batu Cinabar dihukum 8 bulan penjara Zubaida Ruhunusa terdakwa pemilik 5 kardus Batu Cinabar di Ganjar Kuman 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Majelis Hakim yang menjenangkan perkara tersebut pada Rabu pagi dipimpin Hakim Ketua Sofian Parerongan di Dapmingi, Hamza Kailul dan IS Pujono sebagai hakim anggota memutuskan Zubaida terbukti sejarah sah melanggar Pasal 161 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam amar putusannya Majelis Hakim selain menjatuhkan hukuman penjara terdakwa Zubaida juga dihukum membayar denda sebesar 100 juta subsidiar 2 bulan penjara dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menurut Majelis Hakim, hal-hal yang memberatkan terdakwa dihukum dan membayar denda karena tidak memiliki isin untuk melakukan pembelian maupun pengumpulan dan pengeriman sinabar ke luar daerah. Menurut Majelis Hakim, hal-hal yang memiliki isin untuk melakukan pembelian maupun pengumpulan dan penjara terdakwa dihukum dan penjara terdakwa dihukum dan penjara terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga, jujur dan sopan selama menjalankan persidangan serta belum pernah dihukum. Putusan yang dibacakan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman kepada terdakwa selama 1 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan tersebut, terdakwa Subaida bersama penasehat hukum menyatakan menerima putusan, sementara JPU Ester menyatakan pikir-pikir sehingga oleh Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada JPU selama seminggu untuk menyatakan sikap.